Oke teman-teman selamat malam, ketemu lagi dengan saya Surya MST 10 Investment Oke baik teman-teman hari ini tanggal 6 Juni 6 Juni 2024 teman-teman ya, saya akan membahas market update dan juga untuk saham brand dan teman-temannya ya karena udah lama saya gak bahas secara spesifik Baik sebelum masuk materi teman-teman saya sampaikan informasi penting bahwasannya saya Surya MST tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Baik kita lihat kondisi dari ISG teman-teman ini adalah gambaran ISG supportnya di 6950 resistant di 7145 ya dan rentang gerak ISG itu hanya di atas support dan di bawah support selama dia tidak bisa breakout maka rentang geraknya sempit ya teman-teman udah saya bahas kemarin jadi perhatikan aja supportnya 6950 resistant nanti di sekitar 7147 seperti itu hari ini dari pagi ISGnya agak lemot ya oga-ogaan bermain di 0, sekian gitu ya ini memang sempat di bawah naik baru kemudian closingnya sempat melemah namun tidak tepat di supportnya ya seperti itu ya kondisi ISG agak mending lah walaupun boleh dibilang tidak 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 boleh dibilang tidak kemana-mana rentangnya ya hari ini kalau kita lihat brand masih turun ya masih membebani indeks walaupun saham-saham yang lain sudah mulai recover saham-saham lain sudah mulai recover tapi brand masih ya brand masih turun 9% dan ini membuat berat ya dan brand sendiri sudah separoh ya sekitar separohan turun ya nanti akan kita lihat banyak saham-saham yang sudah mulai bergerak ke kanan banking juga sudah mulai bagus tapi beberapa masih net sale ya nanti akan saya bahas sekilas kita lihat dulu lihat regional dulu nah hari ini Eropanya Amerikanya bulis banget ya Asia juga Eropanya pun demikian ya bursa kita aja yang turun ya turunnya dalam karena saham-saham penggerak indeks kucar kacir konstelasinya tarut-marut ya konstelasinya berubah-ubah ya karena adanya FCA dari brand yang membuat saham-saham lain juga berperangai aneh seperti itu ya salah satunya M&M yang saya kemarin sudah saya bahas oke overall untuk hari ini kita masuk dulu ke harga komoditas saja baik kita lihat dulu harga komoditas ya harga komoditas crude oil sedikit ada rebound teman-teman crude oil belum ya sebentar saya bukakan dulu oke ya ini crude oil sedikit rebound ya brand juga natural gas rebound dari koreksinya untuk batu bara malah terjadi koreksi ya CPU rebound ini copper juga rebound dari koreksinya ini timah masih lanjut koreksi nickel koreksi tapi sudah mulai ada perlawanan ya teman-teman oke baik kita akan langsung masuk ke update-an saja ya hari ini gak bisa lama-lama saya kita masuk ke index sudah commodity sudah langsung masuk ke kondisi saham saja ya teman-teman kondisi saham saja hari ini overall sektornya banyak yang naik ya hari ini sektornya banyak yang naik ini beberapa ini adalah lanjutan yang kemarin kalau kemarin kenaikannya kemarin sama kemarin sebelum kemarin kenaikannya mungkin masih bisa dibilang kenaikan awal dan orang-orang masih ragu untuk hari ini sebenarnya saham-saham itu kenaikannya sudah mulai agak stabil ya kita bisa nanti kita bisa lihat di beberapa saham ya baik yang pertama kita cek dulu ya saham saya tulisin dulu saham yang pertama adalah saham semen ya SMGR ini saya pantau dari kemarin-kemarin karena ribon dari dasar ya SMGR ini ribon dari dasar dan memang ya sudah sekitar 5 hari ya 1, 2, 3, 4 4 hari dari Senin ada doji dikonfirmasi setelahnya kenceng banget tapi langsung ngebentuk resistan di sekitar 4.000 jadi penting ini diperhatikan SMGR kalau besok 4.000 aman kemungkinan lanjut ya karena SMGR ini sudah ngebentuk higher low ya titik low-nya yang lebih rendah kita intip dulu untuk SMGR-nya ini sayang hasilnya masih net sell tapi kondisinya hasilnya net sell semakin sedikit ya kemungkinan di tanggal 31 Mei itu adalah selling climax-nya ya hari ini kita lihat sejak di low-nya ya sekitar 3, 4, 10 ini SMGR ini volumenya jadi 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 isi ya jadi ada volumenya seperti itu kemudian persemenan juga INTP pergerakannya sama ya teman-teman sama dia kemarin ada resistan 6, 8, 70 dilewatin lalu ngelewatin nyampe resistan kedua 7, 5, 33 tes support dan hari ini bagus banget untuk INTP jadi 2 saham ini teman-teman bisa perhatikan besok ya INTP sama SMGR keduanya volume profilnya bagus ya keduanya volume profilnya bagus untuk SMGR dan INTP oke baik kemudian langsung ke 2 saham MAPI 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 dan MAPI ini kemarin saya bahas karena kenaikan juga cukup berlanjut gitu MAPI MAPI saat ini ketemu resistan ya resistan pertama oke kedua ini gak mampu ya karena disini juga ada demand sebelumnya menjadi resistan ya jadi supply area seperti itu jadi mesti kita lihat besok 1500-an mampu gak dia lihat dari situ baru kemudian ada di 1581 untuk MAPI MAPI asingnya 3 hari sebelumnya itu akumulasi untuk saat ini atau hari ini asingnya jalan netcel oke kemudian MAPA bisa diperhatikan 3 hari ini asingnya masuk untuk MAPA sama MAPI memang dari kemarin saya bahas nah teman-teman MAPA justru ini kondisinya adalah lebih bagus ya kondisinya lebih bagus dimana resistan pertama dilewatin dan MAPA 200 pas ya perhatikan besok 850 dan 910 ya oke baik berikutnya adalah sebentar 1 2 sudah 1 2 3 langsung ke telekomunikasi ya teman-teman 3 baik kita ke telekomunikasi ya oke saham telekomunikasi telekom sebenarnya bagus bagus saja on track cuman memang hari ini sepertinya ada take profit yang wajar ya sudah 1 2 3 4 5 hari naik terus perhatikan nanti resistannya ya 3100 dan 3200 an baru kemudian 3350 untuk telekom hari ini sayangnya asingnya telekom masih netsell ya kita lihat dulu excel ya ini samsam telekomunikasi kita lihat dulu excel jebua support ya teman-teman excel jebua support jebua 5200 perhatikan support berikutnya 2200 excel ini diperhatikan saja kalau dikisaran 2000 ya karena sebelumnya di 2000 tau-tau sudah di 2600 ya untuk excel baik kemudian adalah Astra International kenaikannya kemarin ternyata masih tertahan teman-teman resistan 4670 belum dilewatin ya resistannya 4670 masih belum bisa dilewatin oleh Astra kita lihat asingnya juga hari ini netsell lagi ya oke update-an untuk perbankan ya teman-teman di kemarin saya sampaikan banking pilihan saya itu adalah BCA ya ya seperti ini kenapa caranya seperti ini biasanya pagi naik pagi naik opening itu tinggi tapi closingnya turun ya closingnya lebih rendah tapi masih lebih rendah dari close kemarin jadinya harganya hijau seperti ini tapi chartnya merah BCA BCA kita lihat weekly-nya ya nah weekly-nya ya boleh dibilang oke banget lah BCA pilihan untuk saham-saham perbankan ini adalah pilihannya dimana BCA juga asingnya sudah mulai kelihatan masuk ya 3 hari ini baik kemudian BBNI teman-teman bisa perhatikan juga ini juga solid banget kenaikan hari ini weekly hari ini nah ini BBNI bisa menjadi pilihan teman-teman ini kenaikannya solid ya kenaikannya solid banget kerasa banget mungkin bisa jadi pilihan lah untuk 2 saham tadi jadi nanti resistan 4810an untuk BNI ya nah BNI ini 4 hari ini asingnya sudah mulai masuk jadi saya lingkarin BCA BNI selebihnya untuk perbankan masih netcell ya teman-teman selebihnya perbankan lain masih netcell langsung kita cek aja BBRI ini netcellnya malah masih besar ya teman-teman masih besar lebih besar 3 kali dari kemarin BBRI kemudian BMRI juga masih netcell BBTN netcell malah lebih besar ya BRIS juga masih netcell ya BNGA masih netcell jadi untuk perbankan pilihan saya BCA sama BNI ya baik kemudian lanjutan saja beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan ya biasanya kalau turun dalam saya suka saya perhatikan nah Cleo ya Cleo sudah lama naik terus Cleo sudah lama naik terus sekarang mana ini chartnya sekarang terkoreksi jadi sekarang saatnya kita mencari supportnya ya seperti ini trendbase Fibo kita tarik Fibonacci kalau dari sini belum tembus ya ini semua saya post untuk Cleo ini semua saya post oke saya nggak bisa di klik oke saya lanjut saja langsung jadi saya tarik dari sini boleh bisa karena sudah terjadi penembusan trend ya Cleo perhatikan di 1200 ya itu pertahanan kedua pertahanan pertama dari Cleo itu di 1300 hari ini jebol 1300 di Cleo hari ini jebol dan pertahanan kedua di bawahnya 1212 perhatikan besok kalau jebol maka antrinya jadi 1070 ya Cleo naiknya cukup solid tapi ini juga koreksinya tiba-tiba dalam perhatikan saja asingnya masih masuk baik setelahnya adalah saham-saham permetallan harganya metalnya cenderung naik tapi saham-saham permetallan pada turun kita cek dulu ini dari kemarin sebenarnya saya bahas karena pada turun MB MA salah satunya kita cek dulu nah ini turun saya tidak punya tapi biasa suka memantau yang seperti ini bedanya adalah ini masih berada di bawah koreksi dalam masih berada di bawah jadi agak mengerikan sepertinya gitu karena kenaikannya belum tinggi beda kalau misalkan yang Cleo tadi setelah naik kenceng koreksi nah ini mungkin seperti si TPIA yang naik kenceng koreksi dalam nah itu menarik ya Cleo kemudian MDKA maksud saya kemudian MD MBMA ya maksud saya MDKA kemudian MDKA juga ini loadingnya lama ya mengalami koreksi masih belum jelas candle hari ini karena di cover oleh candle yang kemarin kemudian INKO ya sama juga koreksi dan kenaikan hari ini tipis banget dibanding yang kemarin ya di cover seluruhnya body candle hari ini di engulf candle yang kemarin jadi masih kerasa aura biorisnya ya kemudian ini INKO sudah kemudian harum 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 sebenarnya laporan keuangan ya teman-teman silahkan di cek harum newsnya menuke 99% berarti turun ya mungkin ini yang mempengaruhi emiten-emiten terkait permitalan pada turunnya kemudian NCKL ya NCKL NCKL juga turun tapi NCKL nya sudah ada perlawanan baik teman-teman brand pak gak pernah bahas brand iya saya gak punya teman-teman ya saya sejak brand itu naik itu jujur agak takut-takut untuk positioningnya takut untuk positioning nah terus dia masuk FCA saya gak punya dan saya mau beli di FCA pun belum belum tertarik sebenarnya kalau ngelihat sekarang ini tertarik tetapi dengan catatan bukan di mode FCA karena saya terus terang gak bisa dapat feel-nya saham itu kalau masuk FCA karena saya adalah tape reader ya tape reader itu saya membaca tape reading membaca beat over beatnya seberapa overnya seberapa makannya ke arah mana volume makannya bagaimana agresif atau enggak dan ketika naik overnya menjadi beat atau enggak seperti itu terus kemudian terjadi pergerakan over menjadi beat terus seperti itu atau enggak kalau itu gak ada saya gak bisa lihat nah hari ini brand turun ya memang kalau dilihat turunnya udah dalam ya turunnya udah dalam dan mungkin turunnya udah ngelewatin fibo yang ke fibo yang paling lemah ya kita lihat dulu kalau kita tarik dari sini nah dia sudah break 38 ya break lagi 61 break dari 38 nanti jadi dia ke 61 tapi sepertinya memang masih belum ini ya masih belum banyak yang belum keluar jadi mencoba untuk turun lagi seperti ini saya gak tahu mekanisme jual belinya maksudnya saya belum pernah jual beli di FCA ya seperti apa saya gak tahu dan saya gak tertarik jadi sementara saya ini cuman kalau memang harganya ini sudah mendekati harga-harga yang dulu ya kita bisa analisa juga dengan menggunakan ini ya membandingkan harga sekumpulan harga yang paling banyak nah ini adalah harga brand ini sekali lagi reratanya bisa berubah kalau kita geser seperti ini jadi ini sepertinya yang warnanya merah ini adalah reratanya kalau ditarik panjang ini rerata pemilih harga itu ada di sekitar Rp. 5.000 sampai Rp. 6.000 tapi kalau jauh ya tarikannya jauh tapi kalau rentang waktunya kita kecilin ini masih di bawah reratanya nah ini reratanya sekitar Rp. 8.000 pemiliknya Rp. 8.000 ya kira-kira seperti itu ya jadi kalau misalkan ini diperkecil jangka waktunya kita bisa tahu bahwa pemegang saham brand itu di harga berapa reratanya kira-kira begitu oke kita lihat dulu ini masih di masih di harga bawah soalnya kita lihat dulu pas dia naik ini saya sudah tidak pegang di atas di atas Rp. 7.000 itu saya sudah jarang sekali pegang lebih suka TPIA PTRO seperti itu nah ini harganya nah ini pas naik dia sudah mulai di Rp. 9.000 sekian tapi ini untuk jangka waktu Aprilan ya teman-teman April seperti itu nah ini ada juga yang di atas tapi kalau kita tarik ke belakang ya jelas harganya semakin turun ini sekedar informasi saja saya rasa juga masih ada orang yang belum keluar ya mencoba untuk keluar ya jelas karena kita bisa melihat harganya masih cenderung turun seperti itu walaupun sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini menarik ya walaupun kita lihat sekarang ini menarik tapi saya tidak tertarik cara pembeliannya ya dengan FCI ini saya tidak tahu bit overnya saya tidak tahu feel marketnya seperti apa saya melihat saja nah kita lihat dulu untuk asingnya kemarin kan jualan ya untuk brand hari ini sudah masuk sebenarnya sudah masuk kemudian turunnya brand hari ini ini sebenarnya membuat indeks agak kaget ya dan itu harus dibelen dengan indeks lain makanya ada yang bergerak ya terus saham-saham juga pada turun ya jadi ini saya gunakan ya sebenarnya dengan brand turun ini biasanya saya ada TPIA nah TPIA biasanya di 85 tiba-tiba di 90 90 gitu 900 gitu 9000 jadi 85 saya masuk jual 9000 8900 sekian gitu TPIA jadi saya memanfaatkan euphoria bukan euphoria turunnya brand itu mungkin orang jadi mungkin lepas saham-saham proyek yang lain saya tadah sebentar terutama TPIA dan kemudian dia naik nah TPIA seperti ini asingnya masih masuk ya kemudian PTRO juga sering cuman ini volatilitasnya tinggi dan asingnya sekarang lagi gak kemana-mana sebenarnya kemudian ada cuan juga tapi saya gak trading disini dan sampah night buy baik baik saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman hari ini saya gak begitu aktif karena OLT online trading system itu lemot lelet banget saya bilang CS kok lemot banget dibilang internetnya suruh ngecek internet saya lumayan 40an megamega speednya lumayan dan OLT yang lain lancar juga jadi ya sudah saya install uninstall dua kali tetap bermasalah nah saya lihat ternyata hari ini ada kompetisi ya masih hari ini masuk kompetisi lomba ya teman-teman kompetisi lomba itu biasanya tradingnya jadi bergairah ya memang marketnya bergairah cuman bagi saya kalau ada kompetisi lomba saya harus hati-hati kenapa yang pertama OLT sering bolot ya sering lambat kedua kadang orang trading scalping nah itu volumenya besar sekali tapi rentang grantnya sempit jangan sampai ada saham naik anda kira naiknya karena diborong oleh big mover seperti itu tapi ternyata adalah diborong oleh orang trading karena apa mereka mencari counter ya counter itu jual-beli jual-beli beli-beli beli-jual seperti itu sebanyak mungkin untuk mengumpulkan profit terutama memang saat ini sangat mungkin seperti itu kenapa yang pertama saham-saham ini sedang tipis-tipis teman-teman sehingga sangat enak sebenarnya untuk trading makanya kemarin saya sampaikan sebenarnya saat ini itu banyak saham yang teknikannya bagus ya cuman mood marketnya nggak bagus ya memang kayak SMGR itu teman-teman lihat volatil ya TBIA volatil kemudian PTRO volatil seperti itu baik ini akan menjadi yang saya ingat maksud saya bahwa besok saya harus berhati-hati karena ada ada kompetisi takutnya internetnya lagi bolot saya punya posisi koneksi lagi susah ke OLT saya punya posisi yang kedua saham-saham kalau mau ikut beli di saham-saham yang lagi aktif banget juga jangan lupa untuk menjual seperti itu baik teman-teman demikian dari saya Surya MS 310 Investment terima kasih teman-teman semuanya selamat menikmati